Intro Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta menyerahkan program jambanisasi tahun 2023 Bantuan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus menyasar sebanyak 150 kepala keluarga di Kapanewon Ponjong Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Dewi Irawati mengatakan Tahap pertama bantuan menyasar 140 kepala keluarga dengan rincian, kalurahan sawahan 16 penerima, genjahan 49 penerima, dan umbul rejo 45 penerima Dan untuk tahap kedua masih menunggu proses penetapan dari gubernur sebanyak 10 penerima manfaat Lurah genjahan Agung Nugroho mengatakan masih banyak warga di wilayahnya yang mempunyai jamban cemplung, jamban yang belum mempunyai standar kesehatan Pihaknya berharap program ini dapat mengentaskan masalah jamban sehat khususnya di wilayah ini Sementara Bupati Gunung Kidul mengatakan setiap penerima manfaat akan mendapatkan 3 juta rupiah untuk stimulan jambanisasi Orang nomor 1 di Kabupaten Gunung Kidul ini berharap warga yang menerima bantuan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya Hadir dalam seremoni penyerahan bantuan jamban sehat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Lurah Genjahan, dan Warga Masyarakat Penerima Manfaat Demikian Daksinarga TV mengabarkan